Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku semuanya Kajian kali ini Kami akan menceritakan Kisah tentang Nabi Ayyub alaihi salam Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Walkur abdana ayyuba Idh nada rabbahu Anni masani as syaitanu Binus bin wa azab Dan ingatlah akan hamba kami Ayyub Ketika menyeru kepada Tuhannya Sesungguhnya Aku diganggu setan Dengan penderitaan dan bencana Surat Sot ayat 41 Nabi Ayyub Adalah putra Musa Bin Razaj Bin Is Bin Ishaq Bin Ibrahim alaihi salam Beliau Mempunyai beberapa istri Salah satunya adalah Bernama Rahmah Binti Afrasim Bin Yusuf alaihi salam Berkata Limam al-Azizi Nabi Ayyub Diutus menjadi Nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semasa Hidupnya Nabi Ya'qub alaihi salam Di wilayah Hauran Itu di selatan Dari negara Suriah Atau Utaranya Dari negara Yordania Nabi Ayyub alaihi salam Adalah Orang yang Kaya raya Sawahnya Berhektar-hektar Punya kambing Sekitar seribuan ekor Dan Masih banyak lagi Kekayaannya Atau harta bendanya Beliau tiap hari Selalu memberi makan Para tamunya Mempunyai rumah Yang khusus Disiapkan oleh Para tamu Jauh yang Sudi menginap Dan juga Beliau selalu Memberikan uang Bagi para pedagang Dan petani Beliau mempunyai putra Yang cukup banyak Dari beberapa istrinya Bisa dikatakan Nabi Ayyub ini Mempunyai keluarga besar Para sahabatku Berkata Wahab bin Munabih Nabi Ayyub Alaihi salam Adalah sosok Pribadi yang Sangat taat Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Ibadah beliau Membuat Orang-orang Ahli ibadah yang lain Merasa sungkan Sulap Karena Ketekunan beliau Di dalam Beribadah itu Sangat sulit Ditiru oleh Orang lain Hal itulah Yang menjadikan Iblis Sangat iri Kepada beliau Dan Memang Di zaman itu Iblis Masih Boleh Naik Turun ke langit Mendengarkan Obrolan Atau Pembicaraan Dari para malaikat Para malaikat Yang ada di langit Selalu Memuji Nabi Ayyub Alaihi salam Karena Ketaatan Ibadah beliau Kepada Allah Juga Karena Kedermawanan Beliau Kepada orang lain Iblis Yang hatinya Merasa Dongkol Merasa sentimen Kepada Nabi Ayyub Alaihi salam Berkata Allah Kombal Paling Kalau dia Melarat Atau Kere Mana mungkin Dia taat Beribadah Kepada Allah Seumpama Allah Memberikan Kekuasaan Kepadaku Maka aku Akan Merampas Semua Hartanya Kita lihat Apakah dia Masih taat Beribadah Atau tidak Perkataan Iblis ini Direspon oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Memberikan Wahyu Kepada Iblis Bahwa Dia Diizinkan Untuk Merampas Hartanya Nabi Ayyub Alaihi salam Sang Iblis La'natullah Yang mendapatkan Lampu hijau Dari Allah Mengumpulkan Anak buahnya Para Jin-jin Ifrit Dan Memerintahkan Mereka Untuk Menghancurkan Harta Benda Nabi Ayyub Alaihi salam Maka Kemudian Iblis Beserta Kroni-kroninya Membakar Harta Bendanya Nabi Ayyub Alaihi salam Dengan Cara Menghembuskan Api Dari Dalam Tanah Sehingga Api itu Membakar Rumah Ternak Sawah Ladang Makanan Makanan Milik Nabi Ayyub Alaihi salam Sang Iblis Dengan Menyamar Sebagai Manusia Kemudian Mendatangi Nabi Ayyub Alaihi salam Beliau Saat itu Sedang Salat Di dalam Mikhropnya Dia Lalu Berkata Kepada Nabi Ayyub Ngapain Kau Masih Salat Kepada Tuhan Yang Telah Membakar Semua Harta Bendamu Beserta Keluargamu Percuma Dia Telah Membuat Memenderita Kata Iblis Nabi Ayyub Alaihi salam Menjawab Alhamdulillah Gak Apa-apa Tuhanku Yang Telah Memberikan Aku Harta Benda Kekayaan Dan Sekarang Dia Mengambilnya Lagi Ya Alhamdulillah Itulah Perkataan Dari Nabi Ayyub Alaihi salam Yang Sangat Luar Biasa Nabi Ayyub Masih Bersyukur Pada Allah Atas Hancurnya Harta Bendanya Kebangkrutan Beliau Iblis Lainatullah Lalu Naik Ke Langit Dengan Perasaan Kecewa Karena Dia Gagal Menjerumuskan Nabi Ayyub Alaihi salam Ketika Iblis Sudah Sampai Di Langit Malaikat Kemudian Menyindir Iblis Dan berkata Iblis Kau lihat Sendirikan Betapa Ayyub Adalah Orang Yang sabar Atas Musibah Yang Dialaminya Kau Tidak Akan Mungkin Bisa Menjerumuskannya Iblis 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 Mendengar Ucapan Malaikat Semakin Dongkol Dan Semakin Marah Alah Kat Iblis Kalau Cuma Harta Bendanya Yang Musnah Itu Masih Enteng Kalau Allah Ta'ala Memberikan Kekuasaan Kepadaku Akanku Binasakan Semua Anak-anaknya Allah Ta'ala Kemudian Mengizinkan Iblis Kembali Untuk Menguasai Anak-anaknya Nabi Ayub Dan Tanpa Pikir Pandya Iblis Kemudian Membakar Rumah Nabi Ayub Merobohkan Rumahnya Hingga Menimpa Anak-anaknya Yang sedang Tidur Dan Anehnya Semua Anaknya Nabi Ayub Tewas Hanya Menyisakan Beberapa Istri Nabi Ayub Yang Masih Selamat Iblis Lagi-lagi Mendatangi Nabi Ayub Dengan Menyamar Sebagai Saudaranya Nabi Ayub Iblis Menjerit Dan Merata Eh Ayub Lihatlah Di rumahmu Ada Kebakaran Dan Rumahmu Roboh Semua Anakmu Telah Tewas Nabi Ayub Kemudian Menjawab Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Mengambil Apa Yang Telah Dititipkan Kepadaku Iblis Tidak Menyerah Dia Lalu Menyamar Sebagai Pelayannya Nabi Ayub Dan Mendatanginya Wahai Tuhanku Lihatlah Semua Anakmu Tewas Tertimpa Bangunan Kepalanya Hancur Darahnya Tumpah Isi Perutnya Keluar Semua Nabi Ayub Yang Yang Mendengar Anaknya Semua Mati Secara Mengenaskan Hatinya Mulai Meratap Hatinya Mulai Tersentuh Mulai Agak Sedikit Putus Asa Karena Bagaimanapun Juga Dia Adalah Orang Yang Mempunyai Perasaan Sedih Karena Belum Selesai Musibah Pertama Sudah Datang Musibah Yang Kedua Yang Lebih Memberatkan Aduh Kenapa Hidupku Jadi Begini Nabi Ayub Mulai Meratapi Dan Iblis Mendengar Ratapan Keputusan Nabi Ayub Merasa Gembira Atas Kemenangannya Akan Tetapi Buru-buru Nabi Ayub Kemudian Bertawbat Atas Ucapannya Beristighfar Memohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Iblis Yang Masih Dongkol Masih Kecewa Kembali Naik Ke langit Dan Disindir Lagi Oleh Malaikat Eh Iblis Kau lihat Sendirikan Ayub Hatinya Masih Bergantung Kepada Allah Dia Tidak Pernah Putus Asa Dari Rahmat Allah Iblis Yang Masih Kecewa Lalu Berkata Kalau Allah Memberikan Izin Kepadaku Untuk Menguasai Tubuhnya Pasti Dia Akan Putus Asa Meninggalkan Allah Kata Iblis Allah Ta'ala Lalu Memberikan Izin Kepada Iblis Untuk Menguasai Hanya Tubuhnya Nabi Ayub Bukan Hati Dan Akalnya Kembali Mendapat Lampu Hijau Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iblis Lalu Mendatangi Nabi Ayub Yang Sedang Salat Iblis Meniup Kupingnya Nabi Ayub Seketika Itu Otak Nabi Ayub Langsung Mendidih Dan Panasnya Mengalir Ke bawah Sampai Ketelapak Kakinya Hingga Sesaat Kemudian Kulitnya Semakin Melepuk Berjatuhan Di tanah Tulang-tulangnya Sampai Kelihatan Menimbulkan Bau Yang Sangat Busuk Karena Dari Dalam Tubuhnya Keluar Belatung-belatung Yang Geremet Di Tubuhnya Nabi Ayub Merasakan Sakit Di Badannya Yang Luar Biasa Para Sahabatku Yang Masih Menyaksikan Kajian Ini Subrek Kalau Belum Nabi Ayub Mempunyai Tiga orang Istri Dan Saat Istrinya Melihat Keadaan Nabi Ayub Yang Sangat Mengenaskan Ada Penyakit Aneh Yang Menimpa Dirinya Dua Istrinya Itu Meninggalkan Nabi Ayub Tinggal Hanya Satu Istri Yang Masih Setia Menemaninya Yang Bernama Rahmah Iblis Yang Menyamar Sebagai Manusia Mendatangi Para penduduk Kampung Dan Memprovokasi Mereka Agar Nabi Ayub Diusir Dari Desa Mereka Karena Kata Iblis Penyakit Nabi Ayub Adalah Penyakit Yang Menular Yang Bisa Membunuh Siapapun Yang Terkena Dampaknya Para Penduduk Desa Berdemo Mengusir Nabi Ayub Dari Tempatnya Dan Nabi Ayub Bersama Istrinya Rahmah Akhirnya Pergi Meninggalkan Desanya Hingga Mereka Berdua Tiba Di Suatu Desa Mati Tanpa Penghuni Yang Tempatnya Itu Tak Jauh Dari Desa Asalnya Berkata Limam Wahab Menabih Nabi Ayub Ketika Mengungsi Di Desa Mati Tersebut Beliau Diletakkan Di Atas Tanah Sambil Merasakan Sakit Karena Belatung Belatung Itu Terus Menerus Menari Nari Di Tubuhnya Untuk Makan Sehari Harinya Istrinya Itu Harus Bekerja Di Desa Sebelah Tak Ada Satupun Orang Yang Bersedia Menjenguknya Padahal Dahulu Nabi Ayub Sangat Baik Kepada Para Penduduk Desa Semata Mata Karena Itu Semua Adalah Hasutan Iblis Agar Nabi Ayub Menderita Hingga Putus Asa Dari Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Kenyataannya Nabi Ayub Masih Tetap Istiqomah Dalam Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sambil Menahan Penderitaan Sakit Beliau Selama 7 Tahun Iblis Masih Terus Memprovokasi Penduduk Desa Agar Nabi Ayub Disuruh Menjauh Dari Desa Sebelah Sejauh Jauhnya Para Penduduk Desa Mengancam Kepada Rahmat Istrinya Nabi Ayub Yang Setia Agar Rahmat Pergi Membawa Ayub Sejauh Jauhnya Dari Desa Sebelah Karena Tempatnya Ini Masih Agak Dekat Kalau Tidak Segera Pergi Para Penduduk Desa Itu Akan Membunuh Takut Ketularan Rahmat Kemudian Menggendong Tubuh Nabi Ayub Pergi Pergi Sejauh Jauh Dari Desa Itu Kemudian Setelah Cukup Jauh Beliau Berkata Kepada Suaminya Nabi Ayub Suamiku Kenapa Engkau Tidak Meminta Kesembuhan Kepada Allah Nabi Ayub Lampas Menjawab Permohonan Istrinya Wahai Rahmat Berpuluh Tahun Allah Memberikan Aku Macam Kenikmatan Yang Sangat Banyak Lalu Kenapa Aku Tidak Sabar Ketika Dia Memberikan Balak Kepadaku Dalam Beberapa Tahun Masih Banyak Kenikmatan Yang Diberikan Dia Daripada Balak Para Sahabatku Itulah Kesabaran Nabi Ayub Yang Mungkin Jarang Ditiru Oleh Kebanyakan Orang Dan Semoga Kita Bisa Mengambil Hikmah Dari Kisah Ini Sampai Disini Dulu Dan Masih Ada Kelanjutannya Di Pertemuan Yang Akan Datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh